Sini ya! Siap! Siap! Isu miring sekarang sedang menimpa keluarga Sultan Andara, yaitu Raffi Ahmad. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Raffi Ahmad kini menjadi perbincangan warganet, karena dikabarkan sedang dekat dengan Nita Gunawan. Nama Nita Gunawan mendadak dicari banyak warganet, lantaran dituding sebagai selingkuhan Raffi Ahmad. Bahkan, akun media sosialnya pun diserbu warganet. Dugaan Raffi Ahmad selingkuh dengan Nikita Gunawan itu muncul, setelah beredarnya sebuah video dari akun TikTok, adnitizenkepo, dalam potongan video yang beredar. Memperlihatkan kebersamaan Raffi Ahmad dan Nita Gunawan, dalam sebuah acara TV swasta. Dalam video tersebut, Raffi dan Nita tampak berdiri berdampingan. Mulanya bagian depan kamera mengarah kepada Vicky Prasetyo. Kemudian ada scene dibalik kamera, yang memperlihatkan Raffi tengah menggoda dan mencolek tubuh Nita Gunawan. Dugaan Raffi Ahmad selingkuh dengan Nita Gunawan ini. Lantaran ayah Rafatar dan Rayanza itu, melemparkan pandangan genit ke arah wanita tersebut. Potongan video tersebut sontak membuat warganet heboh. Bahkan, tak sedikit diantara mereka menyerang Nita Gunawan, lewat kolom komentar. Di sejumlah unggahan di akun Instagram miliknya. Namun, warganet mengatakan, bahwa Nita tidak pantas menjadi orang yang mengganggu hubungan Raffi dan Nagita Slavina. Nita merupakan artis baru, yang memang cantik. Namun, warganet menganggap dia hanya menang postur tubuh karena masih single. Sedangkan Nagita Slavina sudah memiliki anak dua. Warganet juga menambahkan, bahwa gigi pas muda beda jauh dengan Nita Gunawan. Namun demikian, fans Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, tidak ingin ada orang lain yang mengganggu keluarga Sultan Andara tersebut. Mereka hanya menganggap itu sebagai profesional dalam bekerja, Raffi. Isu Raffi Ahmad main serong. Video mesra bareng Nita Gunawan beredar. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Reaksi Nagita Slavina tuai sorotan. Benar-benar sakit hati banget. Artis sekaligus presenter kondang Raffi Ahmad, kembali diterpak isu tak sedap. Jauh setelah diisukan berselingkuh dengan Ayu Tingting. Suami Nagita Slavina itu kembali diterpak rumor main serong dengan wanita lain baru-baru ini. Wanita tersebut tak lain adalah selebgram cantik bernama Nita Gunawan. Dugaan itu muncul setelah beredarnya sebuah video dari akun TikTok Ad Mitizen Kepo. Dalam potongan video yang beredar, memperlihatkan kebersamaan Raffi Ahmad dan Nita Gunawan dalam sebuah acara TV swasta. Dalam video tersebut, Raffi dan Nita tampak berdiri berdampingan. Mulanya, bagian depan kamera mengarah kepada Vicky Prasetyo. Kemudian ada sken di balik kamera yang memperlihatkan Raffi tengah menggoda dan mencolek tubuh Nita Gunawan. Bahkan ayah Rafatar dan Rayanza itu juga melemparkan pandangan genit ke arah Nita Gunawan. Potongan video tersebut sontak membuat warganet heboh. Bahkan, tak sedikit di antara mereka menyerang Nita Gunawan lewat kolom komentar di sejumlah unggahan di akun Instagram milihnya. Bukan hanya itu saja. Beredar pula video mesra Raffi dan Nita lainnya. Dimana, Raffi Ahmad secara terang-terangan melempar gombalan kepada wanita asal kediri itu. Hebohnya kabar Raffi Ahmad main serong dengan wanita lain. Sontak membuat sejumlah warganet mengkhawatirkan Nagita Slavina. Namun tampaknya, Nagita Slavina belum memberikan tanggapan soal isu sang suami yang berselingkuh dengan wanita lain. Di tengah isu perselingkuhan Raffi dan Nita yang tersebar. Nagita justru asik mengumbar sejumlah momen bersama putranya dan juga Raffi. Reaksi Nagita yang masih diam justru mengundang empati warganet. Alhasil, tak sedikit di antara mereka yang memberikan dukungan terhadap Nagita agar tabah melewati permasalahan sang suami. Hubungan antara Nita Gunawan dan Raffi Ahmad kini jadi sorotan sampai keduanya diisukan selingkuh oleh netizen. Seperti apa kebenarannya? Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kedekatan mereka pun berhembus seusai video singkat yang beredar. Raffi Ahmad tampak diam-diam mencolek Nita Gunawan di tengah syuting. Dalam video yang beredar, Raffi Ahmad terlihat bercanda dengan Nita Gunawan dengan akrab. Inilah yang memicu perdebatan netizen. Hingga muncul isu Raffi Ahmad selingkuh. Videonya bersama suami Nagita Slavina beredar di media sosial oleh netizen. Nita Gunawan dituding menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Pada video yang banyak beredar, Raffi Ahmad terlihat menggoda Nita Gunawan. Video ini lantas bikin heboh dan isu miring itu pun berhembus sejauh ini. Belum ada tanggapan dari Nita Gunawan mengenai tudingan miring netizen. Nita Gunawan merupakan buah model dan selebgram berkebangsaan Indonesia. Ia lahir di Kudus, Jawa Tengah 1991. Nikita Mirzani malah mengatakan bahwa Raffi adalah pria gatal. Dia emang dari dulu suka banyak perempuan. Jadi gak heran kalau sekarang muncul lagi. Nagita sudah tidak cantik karena sudah melahirkan dua anak. Badan Nagita kini menjadi lebar. Mungkin itu penyebab Raffi mencari yang baru. Namun, tudingan itu dibantah Raffi. Dia setia dengan Nagita. Dia memiliki dua anak, bahkan baru saja lahir, anak kedua. Dia sangat memikirkan kondisi Nagita. Dia mengatakan bahwa Nagita gemuk karena melahirkan. Nanti dia juga cantik lagi seiring perawatan. Kemudian ada scene di balik kamera yang memperlihatkan Raffi tengah menggoda dan mencolek tubuh Nita Gunawan. Dugaan Raffi Ahmad selingkuh dengan Nita Gunawan ini. Lantaran ayah Rafatar dan Rayanza itu melemparkan pandangan genit ke arah wanita tersebut. Potongan video tersebut sontak membuat warganet heboh. Bahkan, tak tersebut.